Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan melanjutkan Materi tentang cara mudah pengurangan bilangan bulat negatif atau bulat positif Langsung saja mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Pengurangan bilangan bulat, bulat negatif dan bulat positif Sebagai contoh misalnya ini nomor 1, 20 dikurangi 25 Untuk mengerjakan soal pengurangan bilangan bulat Cara mudahnya kita perhatikan Kata kunci ini Hasilnya, hasil positif atau negatif itu mengikuti bilangan yang terbesar Yang kedua jika tandanya sama Maka jumlahkan kedua bilangan tersebut Jika tandanya berbeda, kurangkan bilangan terbesar dengan terkecil Kita lihat 20 dikurangi 25 Kita lihat tandanya, ini positif Berikutnya, ini negatif Tandanya berbeda Hasilnya positif atau negatif Kita lihat, bilangan yang besar adalah 25 Maka, ini 25 ini negatif Maka ini hasilnya negatif Setelah itu, langkah berikutnya Kalau tandanya berbeda Cari selisihnya Kalau tandanya berbeda Kita cari selisihnya Berarti 25 dikurangi 20 Sama dengan 5 Sehingga 20 dikurangi 25 Sama dengan negatif 5 Selanjutnya, nomor 2 Negatif 50 dikurangi 25 Kita cermati Bilangannya Ini bilangan negatif Berikutnya, ini kalau kelompokan Berarti ini juga negatif Hasilnya negatif atau positif Kita cari yang besar Ini negatif Berarti hasilnya negatif Tandanya sama Berarti dijumlahkan Maka 50 ditambah 25 Sama dengan 75 Sehingga negatif 25 Dikurangi 25 Sama dengan negatif 75 Selanjutnya, nomor 3 60 dikurangi 70 Kita cermati Ini positif Ini negatif Yang lebih besar adalah Yang 70 70 ini negatif Berarti hasilnya negatif Selanjutnya Selanjutnya, kurangkan 70 dikurangi 60 Sama dengan 10 Sehingga 60 dikurangi 70 Sama dengan negatif 10 Lanjut ke nomor 4 40 dikurangi 25 40 positif Negatif 25 Tandanya yang besar adalah Yang 40 Bilangan yang besar adalah Yang 40 Sehingga 40 ini positif Kalau positif Kita tidak tulis Positifnya kita tidak tulis Setelah itu Kurangkan 40 dikurangi 25 Sama dengan 15 Sehingga 40 dikurangi 25 Sama dengan 15 Kita lanjutkan Ke nomor 5 Negatif 21 Dikurangi 19 Ini Negatif 21 Ini Negatif 19 Hasil negatif atau positif Ikuti bilangan yang besar 21 21 itu negatif Maka hasilnya negatif Selanjutnya, ini tandanya sama Berarti caranya Dijumlahkan 21 Ditambah 19 Sama dengan 40 Sehingga Negatif 21 Dikurangi 19 Sama dengan Negatif 40 Lanjut ke Nomor 6 Negatif 50 Dikurangi Negatif 25 Sama dengan Nah, kalau ada Ini tandanya Ini Beruntun Double Maka Ini yang ini Dikurangi Negatif Berarti ini Sama saja dengan Positif Tambah Jadi Negatif kali negatif Berarti ini positif Makanya sama dengan Positif 25 Ini Kita salin saja Negatif 50 Sehingga kita Cermati Sekarang ini menjadi Negatif 50 Ini Positif 25 Hasilnya Mengikuti Bidangan yang Besar 50 Maka ini Hasilnya adalah Negatif Setelah itu Ini tandanya Beda Maka Kurangkan 50 Dikurangi 25 Sama dengan 25 Sehingga Negatif 50 Ditambah 25 Sama dengan Negatif 25 Lanjut Ke Nomor 7 Negatif 30 Dikurangi Negatif 50 Sama dengan Ini sama dengan Tadi Ini kita Jadikan Kita ubah Menjadi Bilaan Positif Jadi Ini sama dengan Tambah 50 Ini kita Salin Negatif 30 Sehingga Kita Cermati Tandanya Ini Negatif 30 Ini Positif 50 Bilaan Yang Besar Ini yang 50 50 Tandanya Positif Maka Sama dengan Positif Hasilnya Setelah itu Kurangkan 50 Dikurangi 30 Sama dengan 20 Maka Negatif 30 Ditambah 50 Sama dengan 20 Lanjutkan Nomor 8 70 Dikurangi Negatif 30 Ini Juga Double Kita Jadikan Bilangan Positif Ini Ini Berarti Positif 30 Ini Kita Salin 70 Ini Positif Ini Juga Positif Maka Ini Hasilnya Sama Dengan Positif Kita Tidak Tulis Setelah itu Kita Jumlahkan Tandanya Sama Kita Jumlahkan 70 Ditambah 30 Sama Dengan 100 Demikian Demikianlah Anda Untuk Materi Kali Ini Cara Mudah Pengurangan Bilangan Berat Negatif Atau Positif Terima Kasih Kalian Telah Mengikuti Video Ini Dengan Baik Terima Kasih Juga Kalian Telah Memberikan Kumpulan Terhadap Channel Ini Semoga Channel Ini Bisa Berkembang Dan Lebih Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Siap